Ya pemirsa bertempat di salah satu mal di kota Jambi, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia wilayah Jambi untuk pertama kalinya menggelar Healthy Expo 2023, Healthy for All dengan tema penguatan peran keluarga dalam membangun generasi sehat. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSSI wilayah Jambi sukses menggelar pembukaan Expo Health 2023, Health for All dengan tema penguatan peran keluarga dalam membangun generasi sehat Expo Health dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambel Haris pada Sabtu 18 November 2023. Kegiatan ini merupakan Expo Perdana yang diselenggarakan oleh ARSSI Jambi dalam rangkai pembukaan turut hadir Ketua ARSSI Pusat I.I. Sanhanavi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ferry Kusnadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati, serta para Direktur Rumah Sakit Swasta di Provinsi Jambi. Ketua ARSSI Jambi, Dr. Dini Paramita Deverin mengatakan, Health Expo merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional. Melalui Expo ini, ARSSI menghimpun kepada seluruh stakeholder di bidang kesehatan untuk memperlihatkan pameran terbaik dari layanan kesehatan yang ada di Jambi. Dr. Dini menambahkan, melalui momen ini pihaknya menggandeng seluruh instansi kesehatan dengan harapan ini dapat menjadi ujung tompak dari kesehatan di Jambi, serta bisa membawa seluruh pelayanan kesehatan rumah sakit, klinik, serta apotik untuk bisa berkontribusi memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa saja layanan yang dimiliki. Kediatan pertama kami dari Asosiasi Rumah Sakit Selasta, di kesehatan ini kita harapkan bisa membawa seluruh pelayanan kesehatan di rumah sakit, klinik, apotik, bisa berkontribusi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat makanya dengan layanan apa saja yang kita miliki. Karena selama ini kan masyarakat banyak yang belum teredukasi, jadi kita harapkan menghadapi masyarakat ekspo ini semua yang bisa join kesehatan ini bisa memberitahu apa yang dimiliki oleh kesehatan sehingga masyarakat yang padahal ini yang tidak tahu jadi tahu yang padahal ini berabat di luar dari Jambi atau di Jambi 318, yaitu dari rumah sakit, apotik, kemudian klinik, ada juga alfas, PMI, jadi kita memang mayoritas adalah instansi yang terbeda di dalam swasta kecuali ada PMI, yang ada di dalam swasta, untuk klinik, apotik, serta rumah sakit. Pada kegiatan ini, menghadirkan bud rumah sakit swasta yang ada di Jambi, serta memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada para pengunjung. Selain itu, acara yang dikelar hingga 19 November ini diisi dengan taksio kesehatan bersama Dr. Nadia Maulana, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak Dr. Rahman Setiawan, psikologi Nova Rinci Astuti, Dr. Amalia Verdi, serta dokter spesialis anak serta dokter spesialis lainnya. Serta dimeriahkan dengan lomba dance cuci tangan, lomba mewarnai dan penampilan band lokal Jambi.